yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube saya willin gokil dan hari ini saya baru kedatangan sebuah tab Samsung t3v ini ini kasusnya boardlog dan akan saya flash ya menggunakan dengan Odin ya biasanya saya menggunakan Playstore tapi kalau Samsung kita harus menggunakan Odin ya jadi kasusnya boardlog dan kita akan coba menggunakan Odin ya jadi untuk langsungnya langsung saja bisa saksikan videonya ya Oke sebelum itu saya akan menjelaskan untuk masuk ke modi download disini kita membutuhkan tombol volume eh tombol power volume bawah dan home kita tekan secara bersamaan nanti akan keluar tanda seru warna kuning lalu kita tekan volume atas satu kali oke langsung saja kita masuk ke komputernya ya oke oke yang pertama kita buka dulu folder yang dan kita download semua bahan-bahannya ya ini bahan-bahannya semua ya dan bahan-bahan ini bisa anda download di Google ya dan nanti linknya akan saya taruh di bawah video ini ya di deskripsi di bawah video ini ya nanti ya jadi anda tinggal download aja yang kita butuhkan yaitu Odin disini saya menggunakan Odin 3 versi 3.12.3 ya dengan Samsung driver Samsung USB driver versi 1.5.63.0 dan firmware yang ini framewrenya nanti tinggal download aja linknya saya sediakan di bawah deskripsi video ini yang pertama kita buka dulu Odinnya ini ini tampilan Odinnya ya oke mohon maaf sebelum anda membuka Odin install dulu drivernya ya tapi berhubung saya sudah menginstall jadi tidak perlu menginstall lagi oke lanjut kedua kita siapkan smartphone nya ya smartphone ini untuk memasuk masuk ke mode downloadnya kita tekan tombol ini ya tombol power volume bawah dan home ya gimana kayaknya gini ya lihat ini kita tekan secara bersamaan nah sampai keluar seperti ini lalu kita tekan volume atas kita klik ya maka akan tampil seperti ini ini sudah di download dan kita siapkan usb usb saya gunakan usb ini ini sebenarnya usb-usb sudah enak patah tapi enggak apa-apa masih bisa kita masukkan ke ponsel dan kita sambungan ke komputer kita oke saya corotkan dulu oke sudah masuk lalu kita buka Odinnya nah ini sudah kebaca ya ini ya kalau ininya biru ataupun kuning berarti sudah kebaca ya tapi kalau ini masih kosong seperti ini masih masih belum terbaca ya setelah itu kita pergi ke ap klik ap kita cari dokumen yang tadi yang firmware nya kok dokumen firmware yang dah kita download tadi ini ya dunia firmware nya T yang udah saya kompresnya T116 NOX dan lain sebagainya kita oke kita tunggu sebentar proses flash sih enggak lama ya lamanya itu saat kita reboot biasanya atau saat membaca ini nah ini sudah masuk ya jika sudah kita tinggal tekan tombol start ya kita klik start oke proses sudah berjalan bisa dilihat disini berjalan dan di ponselnya pun berjalan mungkin kameranya saja yang saya bawa ya bisa dilihat proses berjalan kita tunggu buat kalian yang baru bergabung di channel youtube saya silahkan subscribe ya subscribe like dan share video ini jika kalian suka share ke medsos-medsos kalian biar saya makin semangat membangun channel ini proses hampir selesai oke jika tertera kayak gini pas ini berarti sudah selesai ya kita lihat di ponsel channel kita cabut saja dan proses sudah sedang melakukan reboot ya kita tunggu saja kita tunggu oke dia akan menyala lagi dan sudah menyala ya oke sudah menyala dan proses ini biasanya agak sedikit lama ya karena ponsel akan mengulang dari awal ya kayak handphone ini agak lama ya ini agak lama ini agak lama sudah menyala oke sudah menyala dan menyala lagi ya bisa kita lihat Samsung oke kita coba tarik saya lihat sudah menyala ya oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai Terima kasih telah menonton!